Nah ini pintu Masjid Hilharam tapi beda sama pintunya gue masuk ya Jadi kalau disini tuh yang paling gampang tuh ingetnya justru dari WC, WC nomor sekian, WC nomor sekian Nah kebetulan ini WC nomor 8 Disini tuh kita bisa ngeliat antrian kayak orang mau ngambil makanan Nah pas tadi tuh ada Ustadz kan kebetulan sama-sama jalan gitu Terus nanya ini tat kalau mau nyumbang kayak gini dimana Karena kebetulan ada temen titipan dan temen dari Indonesia kan Ternyata tuh kata dia ini tuh bukan yang gak bisa disumbang Kalau mau nyumbang lebih banyak sama tugas kebersihan gitu kan Terus sama pokoknya sama petugas-petugas yang di Masjid Hilharam gitu Karena disini tuh gak ada kotak A infak kayak di Indonesia kan Terus ini tuh ternyata nih yang ngantri ini tuh bukan duafa Tapi orang-orang kayak kita juga orang-orang yang lagi umroh Cuman kebetulan hotelnya itu jauh Jadi memang staynya itu di masjid Jadi hotelnya tuh bukan hotel ring satu Kalau hotel-hotel yang deket masjid kan Makannya otomatis pulang ke hotel kan Nah kalau ini tuh mereka pada antri disini Dan mereka tuh tau jadwalnya Jadi mereka saling sharing informasi gitu Karena kan kalau misalnya kita beli disini kan harga lumayan Nah kayak gitu sekian Makanya pentingnya tuh kalau ngumpulin duit sama yang kemarin gue bilang Umroh itu kita butuh tenaga yang prima loh Makanya kalau misalnya ada rejeki Mendingan ambil yang sekalian Harganya lebih mahal sedikit Karena itu nanti kita lebih deket antara jarak hotel sama jarak masjid gitu Sekian Ngemol guys kita ngemol Terus kita makan KFC Arab Malam ini malam bebas nih Habis umroh tadi siang Umroh ketiga Jadi udah Alhamdulillah bebas Nah ini gak ada nasi disini Jadi pakenya burger Gak ada isi Kentang sama ayam Terus kalau kita dapetnya sausnya tuh saus tomat nih kayak gini Gak ada pesambol Kalau kita mau sambel kayak gini Beli lagi 3 real 3 real itu sekitar 12 ribuan Sambolnya kayak gini Bukan saus Selamat menikmati Eh aku sih yang menikmati Nanti diceritain rasanya Selamat menikmati